KOMISI 2 DPR RI meminta KPU melakukan revisi mengenai rumah sakit terujukan sebagai salah satu berkas persyaratan untuk menjadi calon anggota legislatif atau caleg 2019. Anggota Komisi 2 DPR RI, Taman Nuri, yang ditemui usai rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta mengatakan, rumah sakit terujukan KPU dalam persyaratan berkas caleg akan menyulitkan para caleg dari daerah kecil, terutama di daerah-daerah 3T. Pasalnya, rumah sakit terujukan KPU tersebut tidak semuanya ada di daerah di seluruh Indonesia, sehingga perlu direvisi KPU. Kami anggap bahwa ini adalah mempersulit daripada persyaratan para calon legislatif. Oleh karena itu, saya dengar, saya dengarin ya, sudah dikeluarkan lagi surat edaran bahwa bisa di masuk ke rumah sakit yang nanti ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Nah ini baik, baik seperti itu. Hal senada disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI Firman Subagio yang menilai, KPU tidak seharusnya menyamaratakan penerapan aturan mengenai rumah sakit terujukan untuk kelengkapan berkas persyaratan caleg 2019, mengingat belum tentu rumah sakit terujukan KPU ada di seluruh daerah. KPU sebaiknya melakukan evaluasi dan tidak membuat persyaratan yang memberatkan caleg. Mereka itu kami minta kepada KPU agar dirivisi, diberikan keleluasan, kebebasan, kemudahan. Sehingga teman-teman nanti semangat untuk betul-betul sebagai calon anggota kelistatif bisa memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat dan kemudian apa yang menjadi persyaratan KPU itu sendiri. Tapi kalau ada pembatasan sendiri, ini konsekuensinya biaya. Zikri dan Aang, TVR Parlemen melaporkan.